Polisi Serang Kota telah menetapkan dua orang menjadi tersangka atas kasus penimbunan minyak goreng di perumahan Bukit Serang Damai, Kecamatan Walantaka. Kedua orang tersebut yakni pasangan suami-istri, berinisial Agus Haryono dan RS, yang merupakan pemilik rumah yang dijadikan tempat untuk menimbun minyak goreng. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku diketahui mengumpulkan minyak goreng tersebut dari sejumlah pedagang yang ada di kota Serang. Rencananya pelaku akan menjual minyak goreng ke Jakarta dengan harga yang lebih tinggi. Sampai saat ini, polisi masih melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut terkait dugaan keterlibatan distributor dan kemungkinan adanya tersangka lain atas kasus tersebut. Hari ini sudah kita gelar kasusnya, naik ke proses penyidikan. Dan kita akan tetapkan tersangka hasil gelar menyepakati dua orang sepasangan suami-istri, kita tetapkan tersangka. Dalam penggerbekan tersebut, polisi menemukan sekitar 9.600 liter minyak goreng berbagai merek. Ariel Maranus dan Deza Ramdhani melaporkan dari kota Serang.